Bismillah, teman-teman ini ada yang nanya ke saya, Ustadz nanya dong, hukumnya pakai THR untuk merayakan lebaran biar lebih meriah, gimana ya? Nah, sebetulnya teman-teman ada satu kaidah, ada satu guidance dari Al-Quran tentang gimana cara kita membelanjakan harta kita. Jadi Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 67, Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak israf, tidak israf itu artinya enggak, berlebih-lebihan, dan juga tidak terlalu kikir. Dan di tengah-tengah di antara kedua ini adalah yang paling tepat, yang paling lurus, yang paling baik, gitu. Termasuk dalam cara kita membelanjakan uang THR. Apalagi buat kalian yang mungkin THR-nya banyak, gitu kan, THR dari kerjaan, THR dari om-om, dari ua-ua, dari orang tua, dari banyak hal, ketika nanti udah mudik, semuanya pada ngasih uang lebaran. Nah, uang yang sebanyak itu tuh, boleh enggak kita pakai untuk memeriahkan lebaran dengan beli kembang api misalnya, atau jajan, dan segala macam, dengan target, ya udahlah, habisin aja. Ini kan memang uang untuk lebaran, gitu kan. Ternyata, Al-Quran ngajarin kita enggak gitu. Al-Quran ngajarin kita, walaupun kita banyak duit, kita tetap disuruh pilih yang tengah. Jangan terlalu kikir, sampai kayak orang yang enggak punya uang sama sekali, jadi kayak malah ngebebanin orang lain, jadi kayak bikin orang lain kasihan sama kita, jadi terlalu irit, jadi malah enggak bisa membelanjakan kebutuhan-kebutuhan yang penting. Jangan juga terlalu isrof, jangan juga terlalu foya-foya, tetap di tengah-tengah, artinya emang ya sewajarnya aja. Dan yang paling baik emang dialokasikan ke kantong-kantong yang sesuai dengan target kita. Nanti ada kantong buat tabungan apa, buat tabungan apa, itu masing-masing ada kantongnya. Jadi, enggak harus semuanya dibelanjain pas lebaran habis, setelah selesai itu kita jadi orang kayak yang susah lagi, atau mungkin jadi enggak punya tabungan apa-apa, enggak menyiapkan kebutuhan masa depan apapun, gitu ya. Padahal ketika kita lagi dapat rezeki, saatnya kita untuk mikirin tentang investasi masa depan. Makanya emang kita perlu untuk menyiapkan kantong-kantong masa depan itu. Jadi, teman-teman, kalau kita lagi dapat THR, nikmati lebaran kita dengan cara berbagi, nikmati lebaran kita dengan cara membahagiakan hati orang, ngasih hadiah, mungkin makan-makan bareng keluarga, tapi tetap dengan kaedah Jangan boros, jangan juga terlalu kikir. Semoga THR bukan hanya untuk lebaran, tapi juga untuk investasi masa depan kita. Barak Allah fikum.